Halo malam teman-teman, ketemu lagi di channel Investor Kripto, bareng saya Alvin Dan saya Deddy, Investor Kripto Hai Gris Gimana Dett, hari ini kita mau beli apa Dett? Kita bacain komen dulu aja ya Boleh Boleh ya Oke, sambil gue share screen ya Oke, ini komentarnya nih Mantap Raca, oh iya mantap Raca sekarang berapa ya coba? Udah hilang satu lagi nolnya kayaknya Wah gila Gila, udah 8-8 lagi Mantap Raca, oke Mantap ya, sip Berikutnya, satu lagi Ini sebenernya yang ngomong Raca ini sih Ini nih, si Bang Kucing Kampung nih Namanya siapa Bang Kucing Kampung? Nama aslinya Lupa saya, ini akunnya siapa ya Lupa Kalau misalnya ada di grup telegram siap Bang ini Satu lagi, Meta Hero Oh iya, gue sempat hari ini Spin sempat lihat-lihat si Meta Hero ya Meta Hero Meta Hero sih Kalau ini kan udah mau hampir 2 miliar dolar ya Market cap di Coin Gecko nya juga ya Tapi kalau si Meta Hero kayaknya belum Dan Meta Hero kayaknya Metaverse banget lah Kita nyambung nih, si Meta Hero baru 623 lah Barangnya sih bagus menurut gue ya Bagaimana kalau kita bahas aja, Pin? Boleh Boleh ya? Iya Oke, terima kasih masukannya buat siapa? Peceng Kampung Nama aslinya siapa ya? Si Meta Hero, gue sempat lihat-lihat Beberapa hari ini lah Gue kan suka ngecek-ngecek koin juga sih Kebiasaan lama Jadi kalau Meta Hero itu selewatnya Udah kelihatan banget Dia itu termasuk ke kategori Metaverse ya Gue bingung juga sih Metaverse itu Rame setelah si Mark Zuckerberg Atau dari dulu udah ada ya gitu Di crypto itu udah ada Metaverse itu Soalnya kalau ini kan dari Juli sebenarnya gitu Tapi baru rame setelah Facebook ya? Bulu rame Ini videonya gak kelihatan, Pin Oh, sorry Jadi, iya setelah Facebook Tapi kalau gue Ini kan gue sempat buka white paper-nya si Meta Hero ini ya Dia itu udah bikin ini ya Udah bikin Metaverse gitu Ini apakah di update? Saya kurang tahu gitu ya Tapi dia Metaverse banget gitu Ini website-nya metahero.io Oke Nah, jadi Kita baca aja si white paper-nya ya Soalnya ini rada singkat sih Jadi gini sih setelah gue baca Si Meta Hero itu adalah Teknologi Teknologi yang ditawarkan buat dia Adalah Meta Scanning Meta Scanning itu jadikan gini Metaverse itu kan Dunia paralela gitu kan Dunia paralela Nah, si Meta Scanning ini Jadi kadang gini Si Meta Scanning itu bisa ngescan Scan benda-benda di dunia nyata di dunia Menjadi aset digital gitu Misalkan avatar Misalkan avatar Misalkan gue lah Gue pengen di-scan gitu Sama si Meta Hero Ya udah gue di-scan Gue bayar pake Hero Kayak gitu Dan itu alat Scanning-nya udah ada Katanya Klaim-klaim si Meta Hero Alat Scanning-nya Sebentar, ini udah di-record ya Udah ya Klaim-nya si Meta Hero Itu tuh udah ada 12 Alat Scanning Chamber Nah kayak gini, Vin, alatnya Ini tuh chamber kayak gitu Chamber tuh apa ya Kamar lah Kamar Chamber kayak gini Gitu Spesifikasinya udah ada Di sini kita bisa Scan apa aja Barang di dunia nyata Di-convert ke Digital gitu Dan Kita harus bayar lewat Ini Pake aplikasinya Meta Hero Ada gitu Kita harus bayar pake Hero Gitu Intinya itu sih Dia itu Salah satu Apa Platform Untuk Pelengkap si ini Metaverse Metaverse Jadi kalau kita pengen Masuk game Gitu ya Kita pengen Kita sendiri gitu Iconnya tuh Hero-nya tuh kan Kalau main game Mobile Legends Atau Dota Gitu kan suka ada hero-heronya Pengen kita sendiri gitu Di-scan Nah bayarnya itu Sekitar 200 dolar Ada Apa Dengan hero Gitu Nah mana ya Dia udah bilang sih Dia tuh udah ada 12 tempat Mana ya Dia projection-nya Nah ini Nih Si 3D scannernya Hasilnya tuh Avatar 3D Nah 2002 Targetnya 12 Chamber Yang kayak tadi 2026 200 Chamber Jadi Menurut si ini Siapa Kan Ownernya itu Foundernya itu Foundernya itu Si ini nih Nah si ini Si founder CEO Meta Hero itu Si Pura Vida Dia itu Sama pengusaha Di bidang Platform advertising Gitu Dia itu Ini Projectnya itu Dibiayai Sama dia sendiri Untuk awalnya Sebanyak 10 juta dolar Gitu Kalau gue liat sih Gue googling ya Pura Vida Eh Pura Vida Eh bukan Pura Vida Namanya bukan Pura Vida tuh Semacam Terima kasih Atau gimana Si ini Siapa namanya tuh Bentar Salah gue Hah Kayaknya orang Polandia Gitu deh Oh Orang Polandia Orang Eropa Dia pengusaha Startup gitu Nah si ini nih Robert Robert Green Dia tuh Ya punya prestasi Gitu lah Oke Ini nih Dia orang Inggris sih Lainnya di Oxford Gitu Tapi dia ini Termasuk inilah Pokoknya Apalah 100 Apa di Core Base Gitu Kayak Di Apa Di Indonesia juga Ada kan Sebenernya gitu Jadi Si Meta Hero itu Ya itu ini Dia Jetway Into the Metaverse Jadi Semua barang-barang Yang ada di dunia ini Bisa dia scan Dan itu Aset-aset digitalnya Bisa Digenerate Sama si Chambernya Meta Hero Nah itu Nama teknologi Itu Meta Scanner Dan itu 3D Nah Nah yang menarik itu Kan aset-aset itu Disimpannya di Blockchain Gitu Jadi supaya Tidak bisa Dipalsukan Makanya Si Kalau bicara Metaverse Sangat Perat Kaitannya dengan NFT Non-Fungible Token Jadi si Aset-aset Yang kita Scan Dengan Menggunakan Teknologi Meta Scanner itu Itu Akan disimpan Di blockchain Di blockchain Mana ya Jadi dia sampai Kedepan Gitu aja Cuma dia mau Meningkatkan jumlah Scannernya aja Ya Dia mau Dia sama Ininya juga Sama Apa Bukan Scanner doang Kan ujung-ujungnya Sebenernya Kalau bicara Metaverse Sebenernya itu kan Game Industri game Sebenernya Cuman kayak Dunia nyata Simulasi Kehidupan ini Bisa kayak Game gitu Kan Gitu Cuma dia sih Gak ada game Dia sih gak ada game Mau bikin Nakatannya aja Iya Jadi dia tuh Kedepannya Kita lihat nih Ntar dia bakal Kerjasama dengan Game-game Gitu Supaya si game-game Itu menggunakan Identitas Identitas Si Meta Hero Gitu Jadi dia Kedepannya dia bakal Kerjasama dengan Game-game Nih kita lihat ya Roadmapnya ya Sekarang kan Key 4 ya Key 4 nih Nih Expanding Team Crypto Gaming Event Dia ujung-ujungnya itu Gitu Oke Oke Kedepannya nih 2022 nih 3D franchise Nah ini buat nambahin Jadi entah tuh kita Scan-scan-scan Gitu Intinya sih Goalnya si Apa Goalnya si Meta Hero itu Pengen Mengaset digitalkan Semua barang di Dunia katanya Makanya bisa Misal kayak Lukisan Mona Lisa Itu discan Sama dia Jadi NFT kan Kayak gitu Oke Jadi Itu ya Secara teknologis Sebenernya Mudah dimengerti lah Dia itu Jetway Ke Metaverse Jetway itu ya Pintu gerbang Ke dunia Metaverse Kedepannya Pengennya Metaverse itu Identitasnya Dihandle sama si Teknologi Meta Hero Si Meta Scanning itu Gitu Jadi sih Kalau gue liat Selewat sih Ya oke lah Gitu ya Bagus lah Soalnya Gue baru liat sih Yang kayak gini Nih Sebenernya Buat teman-teman Si Meta Hero Banyak bicara tentang Metaverse Dengan Metaverse Dan Blockchain Nah itu tuh sebenernya Ada ekosistemnya Metaverse itu Nah si Apa Si Meta Hero itu Ada Di Avatar Dan Identity Ya Emang Metaverse itu Ekosistemnya banyak Kalau gaming Misalkan Game-nya ada di Sandbox Ada di Upland Sama di Mana nih Si Decentraland Gitu Jadi kan Apa Infrastruktur Metaverse itu Banyak Yang Avatar pun ada Bukan cuma dia doang Avatar juga Iya Kalau disini Lihat kita sih Ada Ada pabrikan RTF Jenis Gitu Cuman gue Gak tau Si Tavi ini Sama Scanning Apa gimana Gitu Nih User Interface Ya termasuk ini kan Si Google Cloud Itu kan Infrastruktur Jadi ntar kan Kayak The Matrix Itu kan Apa Simulasi kehidupan Itu ya Jalannya di Di infrastrukturnya Ya di Cloud Kan gitu Kayak semacam Amazon Web Service AWS Atau Google Cloud Apalah Terus 5G Gitu kan Networking-nya Kita bicara internetnya Terus disini juga Gue gak ngerti juga ya Ini kayak Play to Earn Kayak gini Ada juga Terus ekonomi Ya Coinbase juga Termasuk Jadi Ecosystem Simatapes itu ya Kalau beneran Teknologinya ya Kayak semacam Game-nya ya Kayak semacam Sandbox Kayak Decentraland Itu kan Kalau yang blockchain Terus yang centralized-nya juga Kan ada Kayak Roblox Gitu kan Yang Si Sandbox Yang bikin Yang bikin Sandbox Kalau gak salah Roblox Jadi Kalau mau Menurut gue ya Kalau mau invest Di Metaverse Ya salah satunya ini Kategori Metaverse Adalah Meta Hero Gitu Ini berapa Tadi Market Cap-nya Nah ini yang Gue bingung ya Teman-teman Kalau teman-teman Ada yang tahu ya Si Market Cap Di Ini ya Di CoinGecko Sama Market Cap Di Apa Market Cap Website ya Itu 623 Gitu Tapi Kalau gue ke Pukoin Meta Hero ya Ini mah hero biasa Kalau gue ke ini Nah ini Gue Kadang membingungkan Yang bener-bener Yang mana Teman-teman Ada yang tahu Gak coba Bisa dijelaskan Gak Jadi kalau Dilihat Di Apa Di Pukoin Atau di Dex Guru Market Cap-nya Sudah 1 miliar Dolar Tapi kalau di CoinGecko Cuma 600 Di Market Cap Juga Ini apa CoinMarket Cap Juga Ya 600an Mungkin kan Si CoinGecko Mau ngitung Beneran Kalau itu kan Cuma Harga Koin Kalau disini Harga koin Di kali ini Kalau disini Kan ada Misalnya Fully Deleted Asset Gitu-gitu Coba Ada teman-teman Yang tahu Gak Sama kontraknya Sama kontraknya Sama Logonya juga Sama Ini Kalau disini Meta Hero Harga juga Sama Harganya Sama Harganya 0,12 Ini Sama Sini Sekitar Market Cap Di CoinMarket Cap Sekitar 600an Lagi turun Harganya 0,12 Benar Sama Kontraknya Sama Sama Nah Kalau 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 Si Beneran Ngitung Secara Bener Kali Si Market Cap Itu Saya Suka Ada Perbedaan Ini Sama Yang Kemarin NFTB Begitu Jadi Teman-teman Yang Mau invest Di Metaverse Kategori Yang Lagi Hype Salah Satunya Itu Adalah Si Meta Hero Menurut Gue Bagus Itu Tadi Teknologinya Seperti itu Sekarang Kita Lihat Apa Timnya Timnya Itu Dia Foundernya Asli Ada Orangnya Ada Timnya Jelas Tadi Si Robert Green Ini Gue Googling Ada Orangnya Tapi Kalau Selewat Bagus Gue Baru Lihat Ini Apa Ada Hasil Scan Coba 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 Ini Ini Hasil Hasilnya Kayak Gini Pim Ini Objek Di dunia Nyata Di scan Gitu Gitu Jadi Dia Beneran Ngescan Ini Kalau Mood Gue Kalau Beneran Wah Kalau Di Kripto Gue Kan Lumayan Ramah Di Kripto Gue Kalau Lihat Selewat Oke Review Oke Timnya Oke Market Cap Masih 500 Jutaan Teknologinya Bagus Banget Terus Lagi hype Metapos Oke Tapi Gue Tuh Gak Percaya 100% Kayak Gini Kadang Ini Bisa Aja Marketing Stun Aja Gitu Tapi Kalau Gue Lihat Beneran Barangnya Ada Ini Chambernya Kayak Gini Keren Banget Gitu Lu Scan Misalnya Lu Bisa Jadi Avatar Di game Mobile Legend Gitu Kedepan Game Itu Bakal 3D Semua Dan Bakal Virtual Reality Gitu 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 Secara Ide Gak Mungkin Ini Datang Ide Dari Orang Iseng Pasti Dia Udah Memikirkan Segalanya Ada Bener Untuk Masuk Ke Dunia Matrix Teman-teman Kalau Tau Film Matrix Itu Metaverse Yang Sebenarnya Itu Contoh Concrete Concrete Yang Paling Jelas Film The Matrix Di Metaverse Itu Kita Perlu Ngescanning Barang-barang Di dunia Nyata Biar Masuk Ke Dunia Game Metaverse Jadi Menurut Gue Nggak Tau Sim Gue Kita Peng Ngaranin Kita Beli Aja Pin Boleh Ada Di Hotbit Enggak Di Pancake Ini Di Pancake Swap Ada Oke Boleh Kita Pakai Kontrak Aduh Ini Ada Iya Sudah Di Grup Bisa Screensharing Bisa Tentang Gue matiin kamera dulu Lagi jelek Sinyalnya Putus Putus Ya Oke Muncul gak Muncul Oke Gue Add dulu ya Sekarang kita Ke Pancake Kita Beli berapa Dari Menurut gue Jangan Banyak Banyak Ya 15 Dollar Gitu Tapi Bagus 0,023 Ya Jangan 0,025 0,043 Jauh Ngebuletin Ngebuletin Kejauhan Oke Oke 0,025 Nah Gitu deh Gitu deh Jadi Pin Gue Kepikiran Juga Kan ini Si Gerbongnya Metaverse Ini Mungkin Mungkin Hypenya Gak akan Lama Menurut gue Hypenya Tapi Gerbongnya Akan Terus Lanjut Menurut gue Kadang kan Investor Bosenannya Misalnya Baru 6 bulan Sudah hype Turun Ganti lagi Yang baru Padahal Selama Si Facebook Masih Memimpin Gerbongnya Si Meta Sekarang Gue Ini Long term Gitu 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 Gulu Dua Katanya Kalo Menurut Si Elon Musk Itu kan Masa depan Ada di Mars Kita bisa migrasi ke Mars Kalau Ada lagi satu Masa depan yang udah di depan mata itu Yaitu metaverse Jadi kita mau The Matrix itu Sebentar lagi Menurut gue 5 tahun 10 tahun Keringnya udah ada Kalau beneran kayak The Matrix Mungkin enggak Tapi virtual reality udah bagus banget 5-10 tahun Dan itu Dipicu dengan pandemi kini Orang-orang senderung WFH Nah sosialisasinya Di dunia paralel Kita lihat ya Oke Teman-teman Gua share lagi ya Jadi hari ini Kita Memberikan komentar Terhadap poin Yang disarankan Sama subscriber kita Yaitu si Metahero Teman-teman bisa Apa Bisa baca sendirilah Distribution coinnya Gimana Tokenomiknya Gimana Tapi menurut saya Silahkan baca sendirilah Teman-teman udah pada Pintar Tapi intinya Si meta hero itu adalah Teknologinya adalah Meta scanning Yaitu untuk Scan Barang-barang Objek-objek Di dunia nyata Menjadi aset-aset Digital Dan disimpan di Blockchain Menjadi aset NFT Dan itu sangat penting Sekali Untuk Identitas Di Metaverse Jadi Kan disini juga Dibilang Ekosistem si Metaverse itu Banyak Ada yang Dunia apa Firstnya Kayak Decentralized Misalkan Decentraland Sama Upland Sama Sandbox Ada yang centralized Kayak Roblox Kalau dulu makan Second Life Kayak gitu Nah Ada satu kategori Avatar dan Identity Yaitu si Meta hero Gue gak tau Si Tavi Jenis Dan lain-lainnya itu Menggunakan scanning Kayak si Meta hero Apa enggak Si meta hero Dia Scannernya Udah ada Jadi itu Tadi Keren banget sih Kayak Futuristik banget Chambernya itu Jadi ada Chamber-Camber Target di 2012 Eh 2012 2022 Itu ada 12 chamber Kayak gini Salah satunya Di Polandia Terus di Doha Katar Katanya Udah mau disimpan Gitu Jadi Menurut gue sih Barangnya udah ada Timnya Jelas Terus Lagi hype Gitu Lagi hype kan Si Metaverse ini Ini Kalau bicara Coin Metaverse Salah satunya Metaverse banget Yaitu Ini si Meta hero Betul gitu Dan kita Hari ini Gimana Mirip CGI Ini tuh Bukan CGI itu kan Computer Generated Image Jadi Itu mah kan Kayak Animasi Dibikin kan Dibikin Pakai Apa tuh Dulu Lupa gue 3D itu 3D Max Kayak gitu Dibikin kan Kalau ini mah Di scan Jadi Jadi Hasil Scannya Kayak tadi Bahkan Kan tadi Di video Dilihatin Itu tuh Yang di scan Si Robert Greennya Tadi Si Foundernya Itu Dia di scan Bentuknya itu Kayak kita Kayak kita sendiri Aja Mirip Gitu 3Dnya itu 3Dnya Gak Bukan 3D yang CGI gitu Beneran Kita scanner Ini mah scanner 3D Terus Jadi Ntar Kayak Apa tuh Kayak Buat Item-item Game James-James Game Misalkan Mas kita bisa Scan aja Scan Antam Di scan Kayak gitu Dan kita Memutuskan Untuk membeli Koin itu Sebanyak 15 dolar Ya Ya Oke Cukup Kayaknya Cukup Aja Udah Jelas Kayak Yang Pernyik Bicarakan Oke Kalau gitu Teman-teman Kita Cukup dulu Hari ini Nanti besok Kita ketemu Lagi Untuk Koin-koin Selanjutnya Terima kasih Da-da Da-da Da-da